Ama, film horor Korea yang ternyata biasa aja. Ya selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Sobini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Gue Fedrian. Dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas film horor dari Korea. Yang berjudul... Amerika dong. Amerika? Emangnya Amerika ya? Oh iya Amerika. Tapi mungkin culture-nya pake Korea. Oh culture-nya Korea. Gue pikir ini jujur film Korea? Kenapa? Kan terlihat bahasa Inggris. Iya produsernya terkenal memang. Sam Raimi. Oke nah ini film horor ya. Ya boleh juga nih produsernya Sam Raimi ya. Dia cukup terkenal kan. Iya Amerika. Oh iya Amerika punya. Tapi ini filmnya berjudul Ama ya? Iya. Ama. Atau tulisannya itu Uma. Iya bahasa Korea nih. Iya bener bahasa Korea. Iya ini adalah film horor yang bertema keluarga antara ibu dan anak. Kita beberapa episode terakhir kita bahasnya tentang keluarga ya. Iya. Kali ini horor aja. Iya kan. Mungkin satu kata buat film ini menurut gue biasa aja. Dari lu. Gue malah menuju ke kurang malah. Anjel. Gue juga biasa aja sih. Padahal gue pertama kali ngeliat konsepnya dan trailernya tuh menarik. Padahal ada budaya koreanya yang gue harap bakal apa ya. Bakal kental gitu lah. Membuat tambah serem gitu ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya tetap open minded. Balik lagi di podcast sop ini tengah malam. Nah. Ama. Nah sutradaranya ada Iris Sim. Oke. Produsernya ada Sam Raimi. Gila keren juga dia memproduceri film horor ya. Maksudnya film horor yang kita gak pernah tau tiba-tiba muncul gitu. Mungkin dia namanya naik juga karena produsernya juga sih. Iya lah pastinya Sam Raimi kan. Gue juga pas ngeliat Sam Raimi ini harusnya kan yang dia pilih bagus ya. Iya. Maksudnya selera dia kan horornya mantep pasti. Dia kan juga jago bikinnya. Tapi ternyata biasa aja gitu. Iya iya. Mungkin apa? Apakah kita nonton di salah satu bioskop favorit kita ya? Tentu. Tentu ya. Selalu ada cerita-cerita. Selalu. Menarik. Selalu-selalu. Nonton dikit banget lagi ya. Mungkin kita cerita. Bisa dihitung di hari bro. Ada yang walk out gak sih tadi? Ada. Tapi kayaknya bukan gara-gara filmnya kali ya. Iya bukan gara-gara filmnya. Tapi menurut gue sebelum bahas filmnya ya. Itu bioskop yang selalu memberikan kita cerita gitu ya. Kita nonton film apa aja. Ya horor pun pasti akan selalu ada komedinya di bioskop itu. Iya kan? Iya sih. Gue gak ngerti gitu. Yang pertama gue pikir aslinya udah dibenerin ya. Ternyata aslinya masih bunyi kenceng banget. Gue sampai bingung itu fannya berapa gitu kan. Itu bioskop yang aneh. Ada satu ya. Satu momen atau satu scene ya. Gue pikir sound designnya. Masa langsung lah ya. Ngadet aja. Masa bioskop ngadet. Lalu sekali loh gue. Ngadet loh. Maksudnya ngadetnya tuh bukan berhenti doang gitu. Ada suaranya gitu guys. Jadi... Banyak lah kita selalu kalau nonton disana kita selalu punya cerita gitu Dan itu tetap menjadi salah satu bioskop menurut kita ya Benar Betul banget Oke kita masuk lagi ke filmnya Amani merupakan film perdana dari sutradara Iris Kasim gitu ya Wajar berarti untuk film perdana menurut gue ya cukup oke lah Iya gak sih Gak jelek-jelek banget Iya gak jelek-jelek banget dan masih dapet sih menurut gue Ambience horornya tuh masih beberapa part tuh dapet gitu Ini ceritanya tentang apa sih Jadi berkisah nih tentang Amanda Yang diperankan oleh Sandra Oh gitu ya Seorang imigran asal Korea Selatan Yang tinggal terisolasi di sebuah peternakan lebah bersama putrinya Putrinya tuh bernama Chris yang main itu Vivel Steward Dunia mereka tuh tenang-tenang aja awalnya gitu Tapi dia jauh dari masyarakat gitu Jarang bersosialisasi Temennya Chris cuma ibunya Temen ibunya cuma Chris Dan ibunya nih alergi bukan alergi sih Dia katanya bilang punya penyakit Itu dia tuh gak bisa kena listrik Bisa bilang apa ya? Elektronik Elektronik ya Atau apalah bisa disebutnya sinyal atau apapun gitu Jadi mereka hidup di perkampungan Yang notabene sepi banget Cuma peternak lebah Gak ada listrik Jadi kalau malah masih pakai lilin Sekrippy mungkin lah Dia kayaknya pengen memberikan aura horor itu dengan cara premisnya gitu ya Bagus kan? Bagus ya ya Gue menarik tuh backgroundnya dia yang fobia akan listrik gitu Terus juga gara-gara fobia itu rumahnya jadi gelap Gelap terus, serem kan Itu udah menarik tuh konsepnya Oke nah Jadi sinopsisnya itu dia si ibunya ini Dia punya trauma Oke ibunya tuh bernama Amanda Si Amanda ini tuh punya trauma sama ibunya Gitu Karena kenapa? Karena ya nanti akan diceritain sih Lebih tepatnya ibunya tuh suka nyiksa ya Nyiksa si Amanda dari kecil gitu Sampai Amanda itu minta tolong Ama, ama, ama gitu Dan salah satunya mungkin penyebab traumatiknya Kita udah dikasih, udah dikasih teaser sih ya Listrik sih Listrik yang Listrik kayak listrik putus gitu Yang si Amandanya kayaknya feeling-feeling gue sih Dari awal-awal gitu udah disuruh megang listrik itu Makanya dia trauma Gitu Dan itulah trauma itu yang ngebawa Si Amanda tuh ngejauh dari ibunya Dan dia gak pengen Menjadi sosok ibunya ketika dia punya anak Iya Gitu Tapi ternyata Long short story Ibunya Ibunya si Amanda Itu meninggal dunia Gitu Dan abunya atau peninggalan dari ibunya Itu dibawa ke rumahnya Amanda dan Chris Dan akhirnya itu membuat Amanda flashback lagi Dan merasa dihantui sama sosok ibunya Gitu Ini horror sih sebenernya ya Iya Peninggalan-peninggalan ibunya gitu Iya gak sih Dan Apalagi banyak elemen Korea gitu loh Maksudnya kan kayak ada Apa sih namanya kalau itu Ritual praia Apa sih Penghormatan ya Penghormatan Budaya Korea gitu Yang kita gak pernah kenal Itu kan kalau dimasukin sama horror Serem juga gitu Maksudnya kan setiap budaya Menurut gue pasti ada Ada Creepinya sendiri ya Ada budayanya yang Ada sisi seremnya lah gitu Iya ya Dan Korea juga punya gitu Kalau dikaitin sama horror Dari bajunya juga kan Maksudnya kalau lu ngeliat orang pake baju gitu Di ruangan yang gelap kan Ngeri kayak gitu Iya lah Iya ya pokoknya Intinya Ini film yang Plotnya atau premisnya Menarik Buat gue Pribadi Dari yang apa sih Traumatik dari ibunya Terus dihantui sama ibunya Ornamen-ornamennya Dan dari trailernya Kita gak pernah diliatin Ini tuh sosok hantu Atau bukan sih sebenernya gitu kan Dan menurut gue Gue berharap banget ya Plotnya itu kan ibunya ya Ibunya yang menghantui gitu kan Dari awal kita dicoba Atau di Dikasih atau digiring Ini adalah si ko Si kissnya si Amanda aja gitu Itu tanpa ada supranaturalnya Tapi masih bisa bikin creepy Dan di ending baru sih Dikasih supranatural yang Nanggung Jadi sih menurut gue Nanggung aja Kayaknya gue lebih suka Kalau ini Emang si kissnya si Amanda sih Iya lah Gue pertama kali liat trailer Itu ekspektasi gue kayak gitu Dan ternyata pas nonton Filmnya gak sedalam itu guys Tidak sepintar itu menurut gue sih Padahal dari Ya premisnya menarik banget sih Gue udah tertarik deh Pokoknya pas udah ngeliat Budaya Korea Karena kan gue jarang nonton Korea juga ya Jadi gue gak tau Budayanya kayak gimana Dan Budaya horornya kayak gimana gitu Dan ketika pengen dieksplore Dan digabungin ke Horor psikologis gitu Yang mainin mental juga Gue tertarik gitu Jadi ini bakal kayak gimana gitu Apakah si Sandranya bakal Mentalnya terganggu Atau gimana Endingnya Tapi ternyata Aneh sih Ntar pokoknya kita bahas dah Yang bahas Apa Di endingnya Karena menurut gue Di awal sampai ke tengah tuh Treatmentnya dia ke Sosok ibunya itu apa Udah sesuai target Tuh sama gue tuh Oke nih ini Sesuai sama target gue Tapi pas terakhir tuh kayak Lah kok ada ginian Jadinya tuh gue mempertanyakan Ini bener apa enggak nih Si ibu nih Jadi gitu lah intinya Nanti bakal kita bahas Kalau gue terkait plotnya Sebenernya gue bener-bener Nggak nonton Apapun dari yang lu kasih kemarin Trailernya segala macem kan Jadi gue sebenernya Nggak ada ekspektasi apa-apa sih Tapi gue mengharapkan Ekspektasi tuh kayak Biar tereak gitu Cuma gue nggak ngedapet Disini Jadi sebenernya Kalau gue nonton horror kan Memang yang gue cari Sebenernya kayak Ya bisa tereaknya gitu kan Tapi Ya gue sebenernya kecewa aja sih Nggak dapet Tereaknya gitu disini Oke 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 Gue setuju sama Faris Dari awal Bagus kita ditutupin Misterinya tuh Wih cukup rapat banget ya Dibuka dikit-dikit Apa nih apa nih Dari awal scene aja Kita langsung dikasih tau tuh Di pertengahan Atau ending filmnya sebenernya Apa sih yang sebenernya Terjadi sama si Amanda gitu Baru dimulai filmnya kan Jadi Masih on Masih on target saat itu Cuma Gue juga bener Gue setuju sama Faris Di pertengahan Mulai Udah berantakan aja sih Menurut gue Kayak nggak karawan Ini mau kemana sih Sebenernya lu mau ngapain sih Iya bahkan ada yang Makhluk itu ditaro tuh Yang pas di farm Si makhluk ekor itu Oh iya Ini mau kemana tujuannya Fungsinya apa gitu Kayak buat ditaro Itu tuh buat Ini loh guys Gue ngangkat Ngangkat apa Mitos ini loh guys Gitu doang Mitosnya ditaro tuh Bener-bener Kayak seolah-olah Lu skrip udah jadi Terus lu masukin Itu Masukin mitos itu Kayak nggak ngangkat Secara garis besar gitu sih Iya Tapi kalo horornya sendiri nih Jumpscare Kita sepakat ya Kayaknya nggak terlalu ada Jumpscare yang Buat kita kaget Jumpscare-nya padahal Banyak anjir Nah itu Riz Tapi nggak ada yang berhasil Kalo menurut gue Iya mungkin beberapa ada ya Yang bikin kayak cuma Apa Lompat dikit gitu doang Cuma Maksudnya Sebanyak itu Harusnya Dibuat Ya sebagus mungkin lah Kayak beberapa tuh ada yang nggak Nggak penting Tapi menurut gue Sebenernya banyak scene Yang menurut gue tuh Bisa banget Jadi jumpscare loh Ada momen horor Yang udah dibuild Oke banget Yang udah ngebuat gue merinding Bisa nih Dijadiin jumpscare Untuk penontonnya Tapi dia nggak lakuin gitu Tapi patah kan Nah itu Gue juga nggak tau Mungkin emang kesannya Mau dibuat kayak rollercoaster kali ya Jadi kayak udah tegang Terus jadi nggak Tegang Nggak Tapi menurut gue jadi Malah ngeselin anjir Kalo mau jumpscare ya Jumpscare lah Lo build dari awal Nggak apa-apa Ketebak Tapi emang Menyeramkan gitu kan Iya-iya Klimasnya dapet Iya daripada lo kayak Setengah-setengah gitu kan Tapi kalo Vibesoro-nya dapet sih Gue masih dapet Ambience-nya ya Karena Ini sedikit nyentuh Scoring ya Mungkin scoring sound design Itu menurut gue Masih oke Gitu Itu oke banget Jadi Ngebawa banget Dan Vibes-nya tuh dapet Beberapa kali scene Membuat gue merinding Khususnya Ketika udah malam Gelap Dan apa sih Senandung-senandung tuh Yang bisa dimainin banget Anjir Itu Dapet itu Itu horornya Dapet sih Di bersenandung Meskipun Itu mungkin Minus saya gue sih Gue nggak merinding sama sekali Anjir nonton filmnya Maksudnya gue Biasa tuh nonton film Yang bagus Yang sampai kebawa Kepikiran gitu Yang The Medium Kita kan pikiran banget Sampai ngomongin terus Ini sama sekali Enggak sih Kayak udah lewat aja Abis nonton Bener-bener Dan setannya pun juga Nggak terbayang-bayang Nah ini Setannya muncul Muncul sekali doang ya Kayaknya ya Mukanya ya Iya Yang pas dia nge-zoom doang kan Padahal Muka pemeran utamanya Amanda nih Kalau mau di-treat Emang dia adalah Salah satu tokoh Yang menyeramkan Itu bisa gitu Nah itu Bim Gue malah lebih serem Pas dia di-endingnya Iya Dibanding keluar Hantu yang di-makeup Segala macem Iya Gitu Dan Kita bahas sekali Di karakternya Iya di karakternya gitu Si Amanda ya Karakter Amanda Dari lu gimana Is Dulu-dulu deh Kalau gue ya Jadi salah satu yang Positif dari filmnya Ya Sandra Oh Udah Actingnya sama Karakternya Pokoknya dia tuh emang Kelihatan serem sih Anjir Kayak menurut gue Dia harus main Lebih banyak film-film Thriller sih Maksudnya dia dapet Dapet feel psycho-nya Menurut gue Dapet Gue setuju Gue setuju banget gitu Karena muka ini Tatapannya dia Nggak ngomongnya itu Dia serem Iya 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 Bener Terus setuju Creepy banget gak sih Iya iya Kayak ada momen Yang di film ini ya Yang ketika dia Mulai sedikit-sedikit Berubah gitu Kan ada bunyi Sama desain Terus dia nengok gitu Itu creepy Itu menurut gue Itu si Sandra awalnya Dan kalau Tes filmnya bro Ini sih Problem gue anjir Maksudnya dari awal Dari 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 Cerita Sama konsep itu Yang tadi gue bilang Sesuai target kan Kayak treatment si Setan ibunya Karakternya Sandra Segala macem Masih on target Nah di pace Ini Aduh Kacau dah Dari awal gue udah Kayak smooth Terjadi aja gitu anjir Cepet banget anjir Dari pagi Oke pagi udah Malem Malem terjadi Ngeliat sesuatu di pojok Terus tidur lagi Pagi lagi Cepet banget Gila gue kayak Ini kayak Apa ya Nggak ada cerita ya Sama sekali gitu Kayak cuma nunjukin Kejadian ini Kejadian ini Kejadian ini Kejadian ini Gitu-gitu doang Iya-iya Bener-bener Ya mungkin Dia pengen Satset-satset kali Cuma kayak Nggak tau Apa Tujuannya dia Ngasih liat itu Buat apa gitu Nah tapi kalo scoringnya Ini terakhir nih mungkin ya Scoring sama cinematography Gue sih cukup suka ya Untuk sama scoringnya Gue Cukup oke lah Cinematography nya Untuk shoot-shot nya juga Masih ya lumayan lah Gue malah jadi Salah satu yang Kurang suka sih Sebenernya sama scoringnya Gak tau kenapa Iya gue merasa Kurang heboh aja gitu Kurang Kurang apa ya Kurang megah Buat bikin jadi horror gitu Karena Kalo biasanya nonton horror kan Kayak Deng-deng Bisa bikin kaget Cuma gara-gara soundnya kan Tapi kalo itu Yaudah Flat aja sih Kalo menurut gue Iya bener Mungkin beberapa ada yang Sound designnya bagus Cuma Itu sih yang gue rasain juga Fet sama pas nonton Kayak kosong aja rasanya Kayak Di rumun tuh kayak Sepi banget Kayak cuma ngeliatin Karakternya beraktifitas aja gitu Tadi sampe Sempet ada kedengeran Kayaknya ada yang Gak 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 Cantah Soalnya kayaknya Mungkin Ini kali Kita Speakernya ada yang mati satu kali Tapi tadi Kayaknya mati dah Kan biasanya kan Kalo Dolby yang awal Yang nonton Pasti juga tau nih Yang denger nih All around you kan Beren-bener ngiter kan Pas all Roundnya mati Nyalanya pas di U-nya sebelah kiri Kayaknya Bagian tengah atas Mati dah Anjir Anjir aja kocak juga sih Kalo ampe mati Iya oke lah ya Tapi scoring dulu deh Ini untuk Maksudnya scoring Secara keseluruhan film ya Gue sih kayaknya 6 lah ya 6 lah 6 per 10 lah Untuk film Amai nih Gue 6,5 lah Gue juga sama sih 6,5 Kayaknya problem terbesar gue sih Di pace-nya sih Yang terlalu cepet tuh di awal Oke kita bahas ke review spoiler Di endingnya ternyata Ada scene yang menurut gue Emang gak masuk akal sih Dia masuk ke kuburan itu Udah aneh gitu Maksud gue dari awal loh Siki-siki-siki-siki Sebreng Supra natural banget gitu Ibunya duduk di bangku itu Gitu loh Dan gue ngeliat kayak Oh ini rada Rada recall nih Sama yang awal Emang ibunya disitu Ibunya lagi duduk situ Cuma maksud gue itu tuh Gak mind blowing gitu Iya Kayaknya udah Yang kayak gitu sih Gue cukup Ya penjelasan yang kayak gitu Gue cukup suka gitu Cuma emang gak Gak wow aja Gitu Gitu sama musang yang Tiba-tiba muncul anjir Gak jelas Nah iya anjir tuh Gak ada tujuan Kalau menurut gue ada Musang kirain kayak Kenapa gitu Musangnya bikin Sesuatu jadi jahat gitu kan Karena kalau gue baca Bim kayak Nyari fakta-faktanya tuh Kayak Ini tuh film tentang Membahas Gumiho Gumiho kayak Oh ini berarti mungkin Gumiho nya ada Ambil bagian yang lebih besar Gitu di filmnya Tapi kagak ada anjir Cuma Ngegong-gong doang Udah hilang Iya iya sih Beneran Mungkin ada kali ya Cuma kita gak bisa Nangkep kali ya Bisa Cuma ini doang Telapak sama ini doang Kan telapak tangannya Gumiho tuh Saat itu kan Abis itu terakhirnya Baru dimunculin Cuma yang gue baca sih katanya Gumiho Suka merubah wujudnya menjadi wanita Kadang gitu Tapi gue gak ngerti di film ini tuh Jadi maksudnya apa gitu Gumiho atau mamanya gitu ya Itu yang gue bertanya Apakah ini Gumiho Apa dia bener Kehantuan sama masa lalunya nih Psikologisnya Kan jadi bingung ya Orang yang mau Trendset Cuma gue Gue ngerti apa maksud Direkturnya dia mau nyerahin ke kita Interpretasi kita kayak gimana Cuma kan Kita butuh Iya Butuh apa ya Butuh kesimpulan juga ya Iya Jadi yang dialamin tuh beneran Supernatural Supernatural Atau emang Ibunya punya penyakit mental aja Gitu Iya beneran gue setuju Gue suka penyakit mental sih ibunya Udah stop itu aja Karena dari awal kayaknya ngetreatnya udah kesana sih Iya Gitu Gak tiba-tiba langsung muncul horror Dan tiba-tiba Langsung apa ya Kayak fisik banget serangannya gitu loh Ditarik inilah Ditarik itu lah Sampai masuk kuburan lah Itu udah menurut gue Jadi Tata aja Terakhir lah dari gue Lo ada yang mau lu bahas lagi gak Sebelum terakhir nih gue Gak ada Udah sih Oke Di endingnya banget Ini menurut gue gue gak suka Ini yang ngebuat gue Aneh lu Film lu Maksa banget untuk lu ngebuat twist Maksa banget untuk ngebuat Penonton kayak Wah apa nih selanjutnya Apa nih pilihannya gitu Munculnya scene Anaknya pergi Shoot Dia Kuburan ibunya Dan ada baju yang ngewer-ngauer gitu Baju Yang biasa ibunya pake Nah Itu jadi ngebuat kita Dari awal kita juga Bener kata Faris yang Apa sih Lu mau kemana gitu loh Makin kemana lagi gitu loh Cek ombak Bim Kalo viral Rame Buat part 2 Anjing Itu yang gak suka gue Gue gak suka sih gue tadi tuh Gue suka plot twist Tapi Yang ini gue kurang suka Oke Segitu aja deh podcast Apini Tengah Malam Zampai ketemu di episode berikutnya Bye Selamat Malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax